Halo guys, welcome back with me Tony Ragil on BungtonCetTV Pada video unboxing kali ini, gue akan mereview sebuah perlengkapan memasak Yaitu Bell Scoop Chopper Oke, let's check this out Ini adalah Bell Scoop Chopper ya Atau alat untuk memotong atau mengiris-ngiris Bumbu masak Bahan-bahan makanan Nah, disini bisa dilihat kalau dari dusnya Dikatakan bisa untuk memotong-motong Mencincang daging Lalu bawang putih juga wortel Nah, ini penampakannya seperti ini Apakah nanti isinya juga seperti ini? Saya kurang tahu, kita buktikan saja nanti Oke, itu saja Oke, nggak usah lama-lama langsung kita buka aja ya Oke, hanya ini saja Nah, ini dia Choppernya Seperti ini Dalam paket pembelian Ini terbuat dari plastik Dan ini juga plastik ya Acahnya Kita buka dulu Nah, ini adalah pisaunya Wow, lumayan tajam Bukan lumayan sih Emang tajam banget Ini seperti Seperti cutter ya Tajam sekali Oke, kita pasang Hati-hati ya teman-teman Jangan sampai Chopper ini Jatuh ke tangan anak-anak Oke, ini pengunciannya seperti ini Ini disini ada Ada tempat penguncinya Nah Lalu, cara memotongnya bagaimana Ini ditarik teman-teman Kita keluarkan Lalu kita Posisikan seperti ini Dan Ditarik Seperti ini ya Bajai itu Bajai kalau lagi Mogok Masih ditarik dulu Nah, ini memotong Jadi, chopper ini Tidak membutuhkan Energi listrik Dan cukup Tenaga manusia saja Jadi, cukup Ya, hemat ya Oke, sekarang Untuk membuktikannya Bagaimana sih Alat ini bekerja Apakah berfungsi Seperti yang Dibilang di dusnya Saya akan membuktikannya Dengan Ini dia Bawang putih dan bawang merah Saya sudah siapkan Bawang putih dan bawang merah Yang sudah dikupas Kulitnya Oke, kita coba aja ya Ini saya pasang dulu Di sini Saya lebih gampang Dipotong Dikincang Oke Kita potong ya Satu Dua Tiga Lihat Dia sudah tercincang Kita lihat Dari sudut pandang sini ya Biar jelas Wow Luar biasa Wah, langsung halus teman-teman Gokil Kita haluskan lagi Ini Ini Saya berasa seperti Leatherface Di film The Texas Chainsaw Massacre Oke, kita buka Wow Wow Seperti ini hasilnya Potong-potong Potong-potong Seperti ini Bisa nanti diulek Dan lebih menghemat tenaga Jadinya Jadi Nguleknya itu Tidak terlalu lama Karena sudah dicincang Lebih dahulu Tapi kalau butuh Cincangan kasar Seperti ini Buat bikin Bumbu oseng-oseng Gitu Masak Bumbu oseng-oseng Bisa nih Pake ini Waduh, ini wangi banget Keren-keren Coba sekarang Saya masukin Bawang Putih dan bawang Eh, bawang merah Yang gede Dan bawang yang kecil Ya Kita tutup saja Oke Sekarang kita lihat Dari sudut pandang bawah ya Oke, are you ready? 3, 2, 1 Wah, keras Oke, jadi Posisinya itu Harus begini ya Teman-teman Kalau miring ini Agak susah Dan kalau dibalik Apalagi karena Mata pisaunya Ada di sebelah Agak ke bawah gitu Jadi harus begini Kalau begini Lebih gampang Kalau dibaliknya tadi Bawang putih itu keras Oke, cukup Coba kita lihat dulu Wah Sudah hancur Berkeping-keping Jadi setelah Setelah kita cincang Bawang putih dan bawang merah tadi Hasilnya seperti ini Ini adalah cincangan kasar Seperti ini Jadi kalau butuh bumbu-bumbu Jadi kalau butuh bumbu-bumbu Kasar Atau cincangan kasar Daging juga bisa Yang butuh cincangannya yang kasar Bisa pakai chopper ini Oke, baiklah Saya rasa segitu aja review-nya Bagaimana? Apakah kalian tertarik? Ini Saya beli di Shopee Harganya hanya Rp18.000 Lebih tepatnya Rp17.800 Tapi bervariasi Beda toko Beda harga Ada yang Rp20.000 Ada yang Rp25.000 Ada yang Rp30.000 Kalian cari aja yang paling murah Dan ini saya dapat dengan harga Rp17.800 Jadi murah Murah meriah Dan Tidak membutuhkan energi listrik Ya, kalau menurut saya sih Ini worth it lah Dengan harga segitu Dengan fungsi yang Sangat Berguna Efektif Buat kalian yang Suka berkecimpung Di dunia masak-masak Oke, terima kasih Sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi Di video-video unboxing berikutnya Thank you for watching